Dua bocah tenggelam di Sumber Jamban, pinggir Jalan Raya jurusan Magetan Ngiliran, Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan, Selasa Sore. Satu anak ditemukan sudah meninggal dunia dan satu anak saat ini tengah mendapat perawatan di RSUD Dr. Saidiman, Magetan. Dua bocah tenggelam di Sumber Jamban, di pinggir Jalan Raya jurusan Magetan Ngiliran, Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan, Selasa Sore, 3 September 2024. Satu di antaranya meninggal dunia dan langsung dilakukan visum di puskesmas Panean oleh petugas kepolisian dari Polres Magetan. Kedua bocah tersebut adalah SFA, 7 tahun, putra dari Dainuri, 36 tahun, dan Wahyu Nurdiyati, 33 tahun, serta RM, 8 tahun, putra dari Sumarno dan Siti Dwi Nuriani. Keduanya merupakan warga desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan. Menurut saksi mata, Superman keduanya ditemukan sudah mengambang dengan posisi tengkurap, usai berenang bersama di kolam tersebut. Saat itu, ia di kebun diteriaki istrinya bahwa ada suara anak bermain di Sumber Jamban, selang satu jam kemudian tidak ada suara. Dirinya langsung mengecek ke lokasi dan menemukan dua anak tersebut sudah mengambang. Saya tahunya kan Ramban serai di sana, terus ada anak-anak juburan di sini. Lama-lama anak-anak itu tidak bicara. Mbak Putri melihat ke sini, dalam keadaan Mbak Putri datang ke sini, keadaan anak-anak itu sudah kambang, mambang semua. Dan terus Mbak Putri bingok-bungok, manggil saya di sana, saya ke sini, saya angkat, bawa ke atas. Posisi sudah menial apa belum? Posisi sudah tidak ada. Sementara itu, Kapolsek Panean AKP Iin Pelangi mengatakan, ia menerima laporan sekitar pukul 2 siang dari perangkat desa Ngiliran, bahwa ada anak tenggelam di Sumber Jamban. Korban atas nama SFA dan RM usia 7 dan 8 tahun. Korban atas nama SFA sudah meninggal dunia ketika ditemukan. Sementara itu, korban RM diberi pertolongan di Puskesmaspanean dan dirujuk ke RSUD Dr. Saidiman dan kondisinya saat ini sudah stabil. Orang anak kecil tenggelam di Sumber Jamban Desa Ngiliran. Ada pun korban, yaitu 2 orang atas nama SFA dan Raka, usianya 7 dan 8 tahun. Alamatnya RP3, RW1, Desa Ngiliran. Dan korban ini kebetulan ditemukan sudah meninggal dunia satu orang yang atas nama SFA dan yang satu saat ini sudah dirujuk ke RSUD Saidiman Magetan dan Alhamdulillah saat ini kondisinya sudah mulai kembali. Dapat diketahui, Pemda setempat sebelumnya juga sudah melarang siapapun untuk berenang di kolam Sumber Jamban. Namun karena belakangan kolam itu tengah direhab untuk wisata, papan larangan tidak terpasang. Warga diimbau tetap mengawasi anak-anaknya ketika keluar dari rumah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.